Intro Tokopedia mengakui adanya upaya pencurian data oleh hacker pada Sabtu 2 per 5, walaupun perusahaan mengklaim informasi berharga seperti password dapat dilindungi. Data yang diduga bocor ini bukan cuma sebanyak 15 juta, tetapi mencapai 91 juta data yang kemudian dijual murah di dark web dengan harga 5.000 dolar AS atau sekitar 73,4 juta. Para pakar keamanan siber kemudian menelusuri jejak peretasan dan penjualan data pribadi itu di dark web atau darknet. Sebuah situs web dan forum online yang ter-inkripsi sehingga tidak terindeks oleh mesin pencari, share engine, biasa. Untuk mengakses dark web, orang memerlukan browser web khusus yang disebut Tor. Pakar Keamanan Siber Pratama persada dari Communication and Information System Security Research Center CISREC mengungkap bahwa peretas data Tokopedia tersebut pertama kali mengumbar hasil retasannya menggunakan nama wisodeng lewat dark web write forums pada Sabtu 2 per 5. Dia mengumbar 15 juta data pengguna Tokopedia berupa email, username, tanggal lahir, nomor HP, dan khas password. Write forums merupakan-merupakan forum komunitas hacker di internet yang berisi informasi-informasi terkait dengan database bocoran data hingga berbagi perang dan komunitas pengolok. Di sini, peretas mencoba untuk meminta bantuan rekan hacker untuk membuka hasil dari password akun para pengguna Tokopedia. Dia mengalami kesulitan untuk membuka password. Hash adalah sebuah algoritma yang mengubah suatu data informasi berupa huruf, angka, atau simbol menjadi karakter ter-enkripsi. Fungsi khas biasanya dimanfaatkan untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau mengacak password asli. Setelah itu, ada lagi peretas Sinyunter memposting thread penjualan 91 juta akun Tokopedia di forum dark web bernama Empire Market. Akun Twitter Under the Brachet Under the Bridge mempublikasikan dua aksi pencurian data Tokopedia itu. Pratama mengatakan bahwa ia belum bisa mengidentifikasi. Hingga saat ini, Cisrek masih mendalaminya. Selain itu, Pratama menekankan bahwa meski password muncul dalam bentuk yang belum bisa dimanfaatkan oleh para hacker, namun data pribadi lain yang sudah dibuka bisa disalahgunakan oleh hacker. Misalnya mengirimkan link pising maupun upaya social engineering lain. Bila nantinya password sudah berhasil dibuka oleh pelaku, pastinya salah satu yang akan dilakukan adalah takeover akun. Lalu pelaku secara random akan mencoba melakukan takeover akun Medsus dan marketplace lainnya, karena ada kebiasaan penggunaan password yang sama untuk semua platform, terang Pratama. Pratama menekan Tokopedia untuk memberikan informasi kepada para penggunanya yang terkena dampak secepatnya. Hal itu karena Pratama menilai hacker sudah masuk ke dalam database Tokopedia, namun hanya data pengguna saja yang dipublikasikan. Namanya hacker, kalau bisa masuk ke dalam sistem orang lain tentu nggak cuma sedikit data saja yang diambil, bisa jadi semuanya diambil tapi memang belum dipublikasikan. Ini kan mereka bisa masuk sampai ke database-nya Tokopedia, ungkap Pratama. Sementara untuk data pembayaran, Tokopedia memberi jatuh seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran. Termasuk informasi kartu debit, kartu kredit dan OVO, di Tokopedia tetap terjaga keamanannya, kata Nuraini Razak, VP of Corporate Communication Tokopedia. Untuk sementara, ada baiknya apabila para pengguna Tokopedia untuk mengganti password, lalu mengaktifkan sistem keamanan to factor authentication dengan OTP, one time password lewat SMS, dan mengaktifkan PIN untuk verifikasi transaksi. Hal ini dapat mencegah hacker melakukan kejahatan lebih lanjut dengan data pengguna yang sudah berhasil dapatkan. Kumparan.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!